Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT Karena telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Sunarto SEMSI Selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi internasional Perkenalkan, nama saya Zulijaya, NPM 1911-1001-3443218 Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pengertian, karakteristik, ruang lingkup, tujuan, dan manfaat ekonomi internasional Ekonomi internasional merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi Yang mempelajari dan menganalisis tentang transaksi Dan permasalahan ekonomi internasional ekspor-impor Yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter Serta organisasi ekonomi Baik itu swasta maupun pemerintah Dan ekonomi Dan kerjasama ekonomi antar negara Sebagai bagian dari ilmu ekonomi Permasalahan pokok yang dihadapi dalam ekonomi internasional Sama dengan permasalahan ilmu ekonomi Yaitu Masalah kelangkaan produk Dan masalah pilihan produk Yang diartikan produk adalah Barang dan jasa Serta ide yang dibutuhkan dan dihasilkan oleh manusia Masalah kelangkaan dan pilihan produk Barang Muncul karena adanya Permintaan dan penawaran Akan kebutuhan dan keinginan Yang sifatnya tidak terbatas Dan penawaran Serta permintaan Sumber daya atau resource Permasalahan tersebut Dapat bersifat internasional Karena adanya permintaan dan penawaran Yang berasal dari dalam negeri Maupun luar negeri Selanjutnya Ciri-ciri atau karakteristik Ekonomi internasional yaitu 1. Keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar Dan arus uang Dan transfer teknologi 2. Ketergantungan ekonomi suatu negara Terhadap dunia luar Dimana adanya perusahaan Multinasional 3. Persaingan semakin ketat Antar negara atau antar perusahaan Untuk meningkatkan produktivitas Efesiensi dan efektif yang optimal Selanjutnya Ruang lingkup ekonomi internasional Ruang lingkup ekonomi internasional Dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Teori dan kebijaksanaan perdagangan internasional 2. Teori dan kebijaksanaan keuangan atau moneter internasional 3. Organisasi dan kerjasama ekonomi internasional 4. Perusahaan multinasional Selanjutnya Tujuan ekonomi internasional Tujuan ekonomi internasional adalah untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi umat manusia Tujuan itu dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan Kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, pengkreditan, perasurasian, diplosiasi, dan lain-lain Selanjutnya Manfaat ekonomi internasional Manfaat ekonomi internasional akan memberikan banyak perubahan bagi negara Untuk menuju sebuah peradaban baru yang lebih baik dalam bidang ekonomi, teknologi, dan sosial Berikut manfaat-manfaat yang diperoleh dengan adanya ekonomi internasional Yaitu 1. Banyaknya ketersediaan lapangan pekerjaan 2. Untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa 3. Harga barang dan jasa akan lebih murah 4. Menambah pendapatan negara 5. Meningkatkan perkembangan teknologi Demikian yang dapat saya jelaskan Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh